Intro Charles Bonar Sirait memintangi tokoh sebagai ayah Bastian dalam film Koboy Junior The Movie Keputusan Charles itu rupanya disambut dengan penuh antusias oleh kedua buah hatinya Anak pertamanya bahkan mendesak presenter ini untuk diajak saat shooting berlangsung Namun permintaan itu ditolak oleh Charles Yang ribut orang-orang di rumah karena yang dimaksud Koboy Junior itu yang ini gitu loh Yang saya juga pernah nonton Saya sama sekali masih belum ngeh gitu karena gak ketemu dengan mereka Yang lebih parah lagi anak-anak saya di rumah bilang Kok gak bilang-bilang sih main film Koboy Junior Karena terus terang saya nih berkegiatan-berkegiatan aja Saya cuma denger-denger aja dan pernah nonton mereka sekali pada Ini nganterin sekolah Terus sambil jalanin mobil dia ngomong bercanda Tau gak? Papa bentar lagi main film nih Main film apa? Jadi mereka kan punya rahasia-rahasia sama pengemudi saya Pengemudi saya nganterin anak-anak duluan Tapi saya gak ikut saya di rumah Main film ini Mereka teriap Loh kok main itu? Gitu kan Nah terus yang satu yang gede BBM saya Katanya denger-dengar ada yang main film Koboy Junior nih ya gitu Jadi saya gak berkomunikasi sama anak-anak Anak-anak juga taunya dari orang lain Tapi mereka excited Jadi mereka Mereka pengen lah Nemenin Bahkan mereka bilang Saya pengen nonton syuting di lokasi syutingnya Saya bilang Nonton di lokasi syuting Malah saya gak konsentrasi ada kalian nonton Ntar aja deh pas pada saat premiernya Pada saat pemutaran filmnya Kedua anak Charles rupanya penggemar Koboy Junior Mereka bahkan mendukung Charles syuting meski hingga larut malam Padahal biasanya tak pernah setuju Anak Charles bahkan bersikeras untuk segera dikenalkan dengan pastian Selama syuting berlangsung Pertanyaan pertama adalah Jadi bapaknya siapa? Itu yang ditanya pertama kali Karena gini loh Kan empat ini pasti yang menarik Oh iya Main di film yang Memang mereka jadi fans Mereka ngefans sama bintangnya film ini kan Bintang utamanya Pertanyaan kedua Saya pikir udah selesai tuh Udah saya matiin telepon Mereka tanya lagi Anyway dari antara empat itu Papa jadi papanya siapa? Saya diem dulu nih Saya jadi papanya Bastian Oh kalau itu jogetnya paling oke Dan sih paling oke Jadi mereka ngamatin sekali Memperhatikan Anak di rumah tuh gak terlalu happy Kalau saya sering pergi keluar ke rumah Maksudnya Mereka jujur aja bilang syuting Ang MC dan lain sebagainya Kita jarang ketemu Nah terus saya berpikir Kalau saya main film lagi Jadi saya gak perlu kasih tau Buat apa saya kasih tau Ntar mereka juga gak Nggak happy Karena ah kerjaan baru lagi nih Ah dia gak pulang lagi Maksudnya Sampai malem lagi nih Jadi saya juga punya beban Apa yang saya kasih tau Ntar-ntar aja deh gitu Sekarang malah mereka yang paling utama Ngedorong-dorong Saya minta tiketnya Pengen ikut nonton Lalu saya bilang Kemarin gak terlalu happy Kalau maksudnya Ya mungkin mereka juga berpikir Jangan terlalu lama-lama di luar rumah gitu Tapi kali ini nih Saya dapet Shooting days-nya Sekitar 3 atau 4 hari Mereka yang paling ngotot Untuk minta dikenalin sama Mbak Stian Terima kasih